Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nama saya Daniel Nurhamad Di video kali ini saya akan membahas soal untuk mata kuliah sistem operasi dengan beberapa materi yaitu Yang pertama ada deadlock Lalu ada algoritma banker Dan yang terakhir page replacement Langsung saja untuk contoh deadlock di dunia nyata yaitu Yang pertama adalah jalan macet Seperti pada gambar disini Terjadi kemacetan antara kendaraan mobil yang saling menghalangi Lalu contoh yang kedua yaitu terlihat juga kemacetan yang terjadi di atas jembatan Dimana mobil yang satu dengan yang lainnya saling berhadapan dan saling menghalangi Dan contoh terakhir yaitu terdapat dua orang yang mana salah satunya ingin menaiki tangga Dan yang lainnya ingin menuruni tangga Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang source allocation grab Disini terdapat penjelasan tentang anggota P, R, dan E Penjelasan tentang anggota sumber daya dan status proses Pada contoh gambar ini tidak terjadi deadlock Dikarenakan setelah P3 menyelesaikan prosesnya Maka P3 akan melepaskan anggota sumber daya R3 Lalu P2 akan meminta anggota sumber daya R3 Setelah selesai maka P2 akan melepaskan anggota sumber daya R1 dan R2 Selanjutnya P1 akan meminta anggota sumber daya R1 Dan setelah selesai maka P1 akan melepaskan sumber daya R2 Nah untuk slide ini terdapat contoh gambar yang terjadi deadlock Yang dikarenakan P3 akan melepaskan anggota sumber daya R3 Jika P3 mendapatkan daya dari anggota sumber daya R2 Sedangkan anggota dari sumber daya R2 dibawa oleh P1 dan P2 Dan tidak akan dilepaskan hingga P1 dan P2 selesai Dan kondisi inilah yang memicu terjadinya deadlock Selanjutnya kita akan membahas algoritma banker Diketahui sebuah table seperti berikut dengan pertanyaan berapakah isi dari table need Nah untuk mencarinya menggunakan cara max dikurangi allocation Ya langsung saja untuk P0 max 0 0 1 2 dikurangi allocation 0 0 1 2 dan hasilnya 0 0 0 0 0 Lalu untuk P1 пре 1 1 7 5 0 0 Dikurangi 1 0 0 0 0 dan hasilnya adalah 10 0 0 6 0 0 1 2 Dan untuk P2 2 3 5 6 dikurangi 1 3 5 4 dan hasilnya 1 0 0 0 2 Nah, untuk P3 0652 dikurangi 0632 dan hasilnya 0020 Dan yang terakhir untuk P4 0656 dikurangi 0014 dan hasilnya 0642 Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem dalam keadaan aman? Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan algoritma safety dengan ketentuan if atau jika need lebih kecil atau sama dengan available Maka then dijalankan atau dieksekut Nah, kita akan menjalankan new available sama dengan available ditambah dengan allocation Dan jika tidak memenuhi syarat if maka tidak dieksekut atau do not execute Nah, untuk langkah pertama pada P0 kita akan membandingkan need 0, 0, 0, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan available 1, 5, 2, 0 Dan jawabannya adalah true Nah, jadi kita akan menambahkan nilai available 1520 dengan allocation 0, 0, 1, 2 Dan jawabannya adalah 1, 5, 3, 2 Selanjutnya, untuk P1 kita akan membandingkan 0, 7, 5, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 1, 5, 3, 2 Dan jawabannya adalah false Jadi, kita tidak akan menambahkan nilai available dengan allocation Selanjutnya, pada P2 Kita akan membandingkan 1, 0, 0, 2 Apakah lebih kecil atau sama dengan 1, 5, 3, 2 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 1, 5, 3, 2 Dengan 1, 3, 5, 4 Dan jawabannya adalah 2, 8, 8, 6 Selanjutnya, untuk P3 kita akan membandingkan 0, 0, 2, 0 Lebih kecil sama dengan 2, 8, 8, 6 Dan jawabannya true Maka kita akan menambahkan 2, 8, 8, 6 Dengan 0, 6, 3, 2 Dan jawabannya adalah 2, 14, 11, dan 8 Pada P4 Pada P4, kita akan membandingkan 0, 6, 4, 2 Apakah lebih kecil atau sama dengan 2, 14, 11, 8 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 2, 14, 11, 8 Dengan 0, 0, 1, 4 Dan jawabannya adalah 2, 14, 12, 12 Nah, selanjutnya kita akan membandingkan lagi pada P1 Karena tadi bernilai false Nah, sekarang kita coba membandingkan Untuk P1 0, 7, 5, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 2, 14, 12, 12 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 2, 14, 12, 12 Dengan 1, 0, 0, 0 Dan jawabannya adalah 3, 14, 12, 12 Nah, apakah sistem dalam keadaan aman? Jawabannya adalah Ya, sistem dalam keadaan safe state Dengan urutan P0, P2, P3, P4, dan P1 Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Jika permintaan penambahan daya 0, 4, 2, 0 Untuk P1 Dapatkah permintaan segera diberikan? Nah, jika terjadi perubahan sumber daya Maka perlu diperhatikan ketentuan Jika atau if request lebih kecil atau sama dengan need Dan request lebih kecil atau sama dengan available Maka atau then execute atau jalankan Nah, kita akan menjalankan new available Sama dengan available dikurangi request Selanjutnya new allocation sama dengan allocation ditambah dengan request Dan yang terakhir new need Yaitu need dikurangi dengan request Nah, jika tidak memenuhi Maka do not execute atau jangan dijalankan Nah, langkah pertama Penambahan daya 0, 4, 2, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 0, 7, 5, 0 Dan jawabannya adalah true Lalu kita membandingkan request 0, 4, 2, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan Available 1, 5, 2, 0 Dan jawabannya adalah true Lanjut, kita akan mengurangi available dengan nilai penambahan daya Yaitu 1, 5, 2, 0 Dikurangi 0, 4, 2, 0 Dan hasilnya adalah 1, 1, 0, 0 Nah, selanjutnya untuk P1 Kita akan melakukan penambahan pada allocation 1, 0, 0, 0, 0 Dengan penambahan daya 0, 4, 2, 0 Dan jawabannya adalah 1, 4, 2, 0 Nah, untuk menentukan need baru pada P1 Kita akan mengurangkan max 1, 7, 5, 0 Dengan allocation 1, 4, 2, 0 Dan hasilnya adalah 0, 3, 3, 0 Nah, jadi pertanyaannya Jika permintaan penambahan daya 0, 4, 2, 0 Untuk P1 Dapatkah permintaan segera diberikan Dan jawabannya adalah Pemintaan dapat segera diberikan Pertanyaan selanjutnya Apakah sistem dalam keadaan aman? Nah, kita akan menjawabnya dengan cara yang sebelumnya Pada P0 Kita akan membandingkan need 0, 0, 0, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan Available 1, 1, 0, 0 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan Available 1, 1, 0, 0 Dengan nilai allocation 0, 0, 1, 2 Nah, hasilnya adalah 1, 1, 1, 2 Selanjutnya Pada P1 Kita akan membandingkan 0, 3, 3, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 1, 1, 1, 2 Dan jawabannya adalah false Maka kita tidak akan menambahkan nilai available dengan allocation Selanjutnya Pada P2 Kita akan membandingkan 1, 0, 0, 2 Apakah lebih kecil atau sama dengan 1, 1, 1, 2 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 1, 1, 1, 1, 2 Dengan 1, 3, 5, 4 Dan jawabannya adalah 2, 4, 6, 6 Selanjut Pada P3 Kita akan membandingkan 0, 0, 2, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 2, 4, 6, 6 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 2, 4, 6, 6 Dengan 0, 6, 3, 2 Dan jawabannya adalah 2, 10, 9, 8 Pada P4 Kita akan membandingkan 0, 6, 4, 2 Apakah lebih kecil atau sama dengan 2, 10, 9, 8 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 2, 10, 9, 8 Dengan 0, 0, 1, 4 Dan hasilnya adalah 2, 10, 10, 12 Nah jika anda di P1 memiliki nilai false Maka kita akan mengulanginya lagi Nah pada P1 Kita akan membandingkan 0, 3, 3, 0 Apakah lebih kecil atau sama dengan 2, 10, 10, 12 Dan jawabannya adalah true Maka kita akan menambahkan 2, 10, 10, 12 Dengan 1, 4, 2, 0 Dan hasilnya adalah 3, 14, 12, 12 Nah apakah sistem dalam keadaan aman? Ya sistem dalam keadaan safe state Dengan urutan P0, P2, P3, P4, dan P1 Nah lanjut Kita akan membahas Algoritma Page Replacement Nah terdapat soal Page Reference String 1, 2, 3, 4 2, 1, 5, 6 2, 1, 2, 3, 7, 6 3, 2, 1, 2, 3, 6 Pertanyaannya Berapakah page fault Untuk setiap page replacement Nah disini Kita menggunakan metode Less recently used Lalu ada First in, first out Dan yang terakhir Adalah optimal Dengan asumsi 3 dan 4 frame Langsung saja Untuk metode pertama Kita menggunakan LRU Atau Less recently used Nah Pada asumsi 3 frame Disini Kita akan mengakses Salaman 1 Lalu Kita akan mengakses Salaman 2 Dan kita akan Mengakses Salaman 3 Lalu Kita akan Mengakses Salaman 4 Nah disini Kita akan Mengganti 1 Dengan 4 Dikarenakan 1 Sudah jarang Kita pakai Nah lalu Kita akan Mengakses Salaman 2 Lalu kita akan Mengakses Salaman 1 Nah disini Kita akan Menggantikan 3 Dengan 1 Dikarenakan 3 sudah Jarang kita pakai Lalu kita akan Mengakses Salaman 5 Disini Kita akan Mengganti Salaman 4 Dengan Salaman 5 Lalu Kita akan Mengakses Salaman 6 Nah disini Kita akan Menggantikan 2 Dengan 6 Lalu Lanjut Kita akan Mengakses Salaman 2 Maka kita Mengganti Halaman 1 Karena jarang Kita gunakan Nah selanjutnya Kita akan Mengakses Halaman 1 Nah disini Kita akan Menggantikan Halaman 5 Dengan Halaman 1 Nah selanjutnya Kita akan Mengakses Halaman 2 Nah selanjutnya Kita akan Mengakses Halaman 3 Disini Kita akan Menggantikan Halaman 6 Dengan halaman 3 Lalu lanjut kita akan mengakses halaman 7 Nah disini kita akan mengganti 1 dengan 7 Nah selanjutnya kita akan mengakses halaman 6 Disini kita akan mengganti 2 karena kita jarang menggunakannya Nah lanjut kita akan mengakses halaman 3 Nah lanjut kita akan mengakses halaman 2 Maka kita mengganti 7 dengan 2 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 1 Nah kita akan mengganti halaman 6 dengan halaman 1 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 2 Dan kita selanjutnya akan mengakses halaman 3 Dan yang terakhir kita akan mengakses halaman 6 dengan mengganti 1 dengan 6 Nah bisa dilihat bahwa kita mendapatkan 15 batch fold untuk asumsi 3 frame Selanjutnya untuk asumsi 4 frame kita mengakses halaman 1 Lalu kita mengakses halaman 2 Lalu kita mengakses halaman 3 Dan kita mengakses halaman 4 Nah disini kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 1 Nah kita akan mengakses halaman 5 Maka kita akan mengganti 3 dengan 5 Karena kan 3 sudah jarang kita gunakan Selanjutnya kita akan mengakses halaman 6 Dengan mengganti 4 dengan 6 Selanjutnya kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 1 Selanjutnya kita mengakses halaman 2 Dan selanjutnya kita mengakses halaman 3 Dengan mengganti 5 dengan 3 Dan karena kan 5 sudah jarang kita gunakan Selanjutnya kita akan mengakses halaman 7 Disini 7 akan menggantikan 6 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 6 Disini 6 menggantikan 1 Selanjutnya kita akan mengakses salaman 3 Selanjutnya kita akan mengakses salaman 2 Selanjutnya kita akan mengakses salaman 1 Di sini kita akan mengganti 7 dengan 1 Selanjutnya kita akan mengakses salaman 2 Selanjutnya kita mengakses salaman 3 Dan yang terakhir kita mengakses salaman 6 Nah pada asumsi 4 frame ini kita mendapatkan 10 batch fault lanjut untuk metode kedua yaitu vivo atau first in first out dari namanya kita bisa membayangkan bahwa yang masuk pertama adalah yang keluar pertama kali nah pada asumsi 3 frame kita akan mengakses halaman 1 lalu selanjutnya kita mengakses halaman kedua selanjutnya kita mengakses halaman ketiga nah disini kita akan mengakses halaman 4 dengan mengganti halaman 1 dikarenakan halaman 1 merupakan halaman yang pertama masuk selanjutnya kita mengakses halaman 2 selanjutnya kita mengakses halaman 1 dengan mengganti halaman 2 pada frame selanjutnya kita akan mengakses halaman 5 Dengan menggantikan halaman 3 dengan 5 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 6 Dengan mengganti halaman 4 dengan 6 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 2 Dengan mengganti halaman 1 dengan 2 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 1 Disini kami akan menggantikan 5 Dikarenakan 5 merupakan yang pertama masuk Dan selanjutnya kita akan menggantinya dengan 1 Lanjut kita akan mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 3 dengan mengganti halaman 6 Lanjut kita mengakses halaman 7 Dengan mengganti halaman 2 dengan 7 Lanjut kita mengakses halaman 6 Disini kita mengganti halaman 1 dengan halaman 6 Lanjut kita mengakses halaman 3 Lanjut kita mengakses halaman 2 Disini kami menggantikan 3 dengan halaman 2 Lanjut kita akan mengakses halaman 1 Disini 7 tergantikan oleh halaman 1 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita akan mengakses halaman 3 Maka halaman 6 digantikan oleh halaman 3 Dan yang terakhir kita akan mengakses halaman 6 Disini 2 tergantikan oleh halaman 6 Nah bisa dilihat pada asumsi 3 frame kita mendapatkan 16V Lanjut pada asumsi 4 frame Disini kita akan mengakses 1 Lanjutnya kita mengakses 2 Lanjutnya kita mengakses halaman 3 Dan lanjutnya kita mengakses halaman 4 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjutnya kita mengakses halaman 1 Lanjutnya kita akan mengakses halaman 5 Nah disini 1 akan tergantikan oleh halaman 5 Dikarenakan 1 merupakan halaman yang pertama masuk Maka halaman 1 akan keluar terlebih dahulu Lalu lanjut kita akan mengakses halaman 6 Disini menggantikan 2 Lanjut kita akan mengakses halaman 2 dengan menggantikan 3 Lanjut kita mengakses halaman 1 Dengan menggantikan 4 dengan 1 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 3 Dengan mengganti 5 dengan 3 Lanjut kita mengakses halaman 7 Disini kami mengganti 6 dengan halaman 7 Lanjut kita mengakses halaman 6 Disini kami mengganti halaman 2 dengan halaman 6 Lanjut kita mengakses halaman 3 Lanjut kita mengakses halaman 2 Disini kami menggantikan 1 dengan halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 1 Nah disini kita menggantikan halaman 3 dengan halaman 1 Selanjutnya kita akan mengakses halaman 2 Nah selanjutnya kita akan mengakses halaman 3 Disini halaman 7 digantikan dengan halaman 3 Dan terakhir kita akan mengakses halaman 6 Nah bisa dilihat pada asumsi 4 frame kita mendapatkan 14 patch fold Nah untuk metode terakhir kita menggunakan metode optimal Nah pada asumsi 3 frame kita akan mengakses halaman 1 Selanjutnya kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 3 Nah lanjut kita akan mengakses halaman 4 Nah disini kita akan mengganti salah satu frame Nah disini kita akan menggantikan salah satu halaman Yang tidak akan kita gunakan untuk dekat-dekat ini Maka disini kita akan menggantikan halaman 3 Lanjut kita akan mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 1 Lanjut kita mengakses halaman 5 dengan mengganti halaman 4 Lanjut kita akan mengakses halaman 6 Dikarenakan 5 tidak akan kita gunakan lagi Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 1 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita akan mengakses halaman 3 Disini kami mengganti halaman 1 dengan halaman 3 dikarenakan halaman 1 tidak akan kita gunakan untuk waktu yang dekat lanjut kita akan mengakses halaman 7 disini kami menggantikan halaman 2 dengan halaman 7 lanjut kita mengakses halaman 6 lanjut kita mengakses halaman 3 lanjut kita mengakses halaman 2 disini kami menggantikan 7 dengan halaman 2 lanjut kita mengakses halaman 1 dengan mengganti halaman 6 Lanjutnya kita akan mengakses halaman 2 Lanjut kita akan mengakses halaman 3 Lanjut kita akan mengakses halaman 6 Nah disini kita bisa mengganti pada frame mana saja untuk digantikan dengan halaman 6 Namun saya menggunakan frame pertama untuk 3 digantikan dengan 6 Nah disini bisa dilihat bahwa pada asumsi 3 frame kita mendapatkan 9 page volt Selanjutnya pada asumsi 4 frame Nah kita mengakses halaman 1 Lanjut kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 3 Lanjutnya kita mengakses halaman 4 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 1 Lanjutnya kita mengakses halaman 5 Dengan mengganti 4 Dengan halaman 5 Lanjut kita mengakses halaman 6 Dengan menggantikan 5 Dengan 6 dikarenakan 5 tidak akan kita gunakan untuk waktu yang dekat Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 5 Lanjut kita mengakses halaman 2 Lanjut kita mengakses halaman 3 Lanjut kita mengakses halaman 7 Dengan menggantikan halaman 1 Lanjut kita mengakses halaman 6 Lanjut kita mengakses halaman 3 Lanjut kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 1 dengan menggantikan halaman 7 Selanjutnya kita mengakses halaman 2 Selanjutnya kita mengakses halaman 3 Dan terakhir kita mengakses halaman 6 Nah bisa dilihat bahwa kita mendapatkan 8 patch fault pada asumsi 4 frame Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh